Selama-tama kita siapkan air dan tuangkan eco-enzyme secukupnya Ini sayuran buah dari pasar Kita bilas terlebih dahulu Bersih dan dibilas kita taruh Kita minimal merendam 45 menit untuk menetralisir petisida Kita sudah boleh tiriskan dan simpan di kulkas jika mau Jika ingin digunakan silahkan gunakan Selain itu, eco-enzyme juga memiliki berbagai kegunaan Dalam salah satunya itu pel Dengan menggunakan air dicampur eco-enzyme Selanjutnya, air pel eco-enzyme juga dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman Kita juga dapat menggunakan eco-enzyme terhadap sabun deterjen Untuk kita mencuci piring-piring atau wadah-wadah yang kotor Kita juga dapat menggunakan air eco-enzyme untuk merendam pakaian kotor Maupun kain-kain yang kotor Setelah itu kita dapat mencucinya Selain itu, kegunaan eco-enzyme juga dapat kita gunakan dalam sabun mandi kita Dengan sabun cair dicampur dengan eco-enzyme Setelah itu kita dapat mandi dengan menggunakan sabun tersebut Terima kasih telah menonton!